Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di part 2 omku Di cara buat logo di pixel lab Bersama saya Oke di tutorial sebelumnya om sudah tau Cara buat vektor ayam di ibis pain egg Bagi kalian yang belum nonton Mampir saja di branda channel Jangan sampai nyesel ya Karena tutorial yang saya jelaskan secara lengkap step by step nya Langsung saja kita ke tutorial pixel lab Sudah di tampilan menu kerja pixel lab Saya hapus new text terlebih dahulu Kita akan buat tameng atau side logo seperti ini Pertama masukkan mentahan tameng Caranya ke tanda plus Pilih from gallery Untuk mentahan tameng font atau keperluan desain logo ayam ini Link ada di deskripsi Nanti ada password nya ya om Untuk password om simak saja sampai selesai Ubah warna tameng ke menu persegi 6 Pilih color Enable kan Saya ubah warna hitam Atur posisi di tengah-tengah ke relative position Checklist Checklist Supaya posisi tameng tidak berubah Om bisa kunci layar Lalu salin tameng menjadi 2 Ke copy Ubah warna tameng yang ini Tameng merah kita posisikan di tengah-tengah Tameng yang warna hitam kita posisikan Kita bentuk seperti ini Jika sudah mementuk yang kita inginkan Satukan kedua tameng warna hitam dan merah ini Caranya ke layar Pilih menu layar Checklist kedua layar Lalu pilih icon penggabungan layar Layar sudah menggabung ya om Yang sudah paham bolehlah klik like nya Kemudian hapus warna hitam dengan RSC Color Pilih pin pencarian warna Pilih warna hitamnya Checklist Seperti ini ya om Hanya warna merahnya saja Lalu tinggal sesuaikan penempatannya Selanjutnya kita masukkan vektor ayam Yang sudah kalian buat di Ibispine Di part 1 Oh iya bagi omku yang mau pesan logo komunitas Atau logo yang lain Bisa WA saya langsung Untuk nomor WA ada di deskripsi Yang mau lihat desain-desain logo buatanku Bisa follow Instagram saya ya Untuk menambahkan teks ke tanda plus Pilih teks Ubah teks ke menu A Pilih edit Kalau mau ubah bentuk teks ke font Pilih yang my font Bagi omku yang belum tahu Cara menambahkan font ke aplikasi pixel lab Bisa tonton tutorial ini Silahkan di klik saja Atau ada di link deskripsi Mengatur jarak spasi ke spacing Supaya teks lebih kelihatan Kita tambahkan shapes Ubah warna ke fill color Penempatannya disesuaikan Baru checklist kalau sudah Pindahkan layer shape Di bawah teks Ke layer Gulirkan di bawah teks ya Teks kita kunci Posisikan lagi penempatan shapesnya Supaya lebih presisi Om bisa pakai position Gimana omku Sampai disini Sudah pada bisa mengikuti ya Yang belum subscribe Silahkan omku Untuk klik subscribe-nya Jangan malu-malu Kita buat lagi Bentuk segitiganya Seperti ini Saya percepat saja ya om Karena caranya sama Yang mau mentahan font Dan background Passwordnya Vector ayam Kecil semua Supaya lebih keren lagi Kalian tambahkan garis tepi Sebelumnya Kalian satukan semua layar Kemudian baru ke stroke Untuk stroke white Kalau kita tambahkan Stroke Atau garis tepi Kurang lancip ya om Supaya lebih lancip Kalian bisa pakai aplikasi Ibis Pine saja Hasilnya seperti ini Tapi saya skip saja Buat contoh Aku pakai garis tepi Seadanya Buat mempercantik Desain logo kalian Bisa buat background Perbesar Disesuaikan Pindahkan layar Paling belakang Dengan tube back Sesuaikan lagi Logo Supaya di tengah-tengah Bisa tambahkan Background color lagi Pindahkan layar di bawah logo Lalu turunkan opacity nya Supaya bisa lebih keren lagi Kita berikan mentahan Faktor ayam Tempatkan layar di bawah logo Lalu turunkan opacity lagi Kalau mau kelihatan mewah Bisa tambahkan efek cahaya Gimana omku Keren bukan Desain logo buatan kalian Yang belum like Dan subscribe Saya persilahkan Tuk save ke galeri Ke icon save Pilih save as image Save to gallery Oke omku Selesai Yang belum nonton part ke satu Silahkan klik thumbnail ini Semoga tutorial ini bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh